Assalamualaikum, hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai stabilisasi politik pada masa Orde Baru. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret tahun 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada tanggal 27 Maret tahun 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya, seperti stabilitas politik keamanan, TEP MPRS No. IX, 1966, stabilitas ekonomi, TEP MPRS No. 23, 1966, dan pemilihan umum, TEP MPRS No. C, 1966. Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Di antara penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan demokrasi terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak Blok Komunis, Blok Timur. Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh MPRS, maka pemerintahan Orde Baru segera berupaya menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara konsekuen dengan melakukan rehabilitasi dan stabilisasi politik dan keamanan, Polkam. Mengenai kebijakan politik luar negeri yang dipandang menyimpang, pemerintah Orde Baru berupaya mengembalikan Indonesia dari politik Nefos Oldevos dan Poros Jakarta Penompen, Hanoi Peking, Pyongyang ke politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Tujuan dari politik luar negeri pun diarahkan untuk dapat dilakukannya pembangunan kesejahteraan rakyat. Hal itu tampak dari pernyataan Jenderal Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar tanggal 4 April tahun 1966. Beliau menyatakan bahwa Indonesia akan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang mengabdi kepada kepentingan bangsa dan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka politik luar negeri Indonesia akan ditujukan pada perluasan kerjasama ekonomi dan keuangan antara Indonesia dengan dunia luar, baik timur maupun barat, selama kerjasama itu menguntungkan bagi kepentingan Indonesia. Sebagai wujud nyata dari niat itu hal yang dilakukan pemerintahan Orde Baru adalah A. Indonesia memulihkan kembali hubungan baik dengan Malaysia termasuk Singapura yang sempat terganggu akibat kebijakan konfrontasi Indonesia tahun 1963 sampai tahun 1966. B. Di samping itu, sejak tanggal 28 September tahun 1966, Indonesia kembali aktif di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Pada era Orde Lama, Indonesia pada tanggal 1 Januari tahun 1965, keluar dari lembaga tersebut. C. Langkah berikutnya. Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina membentuk organisasi kerjasama regional ASEAN Association of Southeast Asian Nations, di Bangkok tanggal 8 Agustus tahun 1967. Tujuan pembentukan ASEAN ini adalah untuk meningkatkan kerjasama regional khususnya di bidang ekonomi dan budaya. 1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan I pada tanggal 6 Juni tahun 1968. Program Kabinet Pembangunan I dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi A. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanakan Rencana Pembangunan 5 Tahun, Repelita, dan Pemilihan Umum, Pemilu B. Menyusun dan merencanakan Repelita C. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli tahun 1971 D. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis abis sisa-sisa G30, SPKI dan setiap bentuk Rongrongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945 E. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TEP MPRS NO IX MPRS 1966 Yaitu melaksanakan pemilihan umum Pemilu, pemerintah Orde Baru melakukan pelemahan atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah Pelemahan itu dilakukan antara lain terhadap pendukung Soekarno, kelompok Partai Sosialis Indonesia, PSI, dan kelompok Islam Fundamentalis, yang sering disebut kaum ekstremis kanan Selain itu, pemerintahan Soeharto juga menciptakan kekuatan politik sipil baru yang dalam pandangannya lebih mudah dikendalikan Organisasi itu adalah sekretariat bersama golongan karya, Sekber Golkar, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Golkar Berdasarkan TEP MPRS NO IX MPRS 1966, pemerintah diharapkan segera melakukan pemilu pada tahun 1968 Namun karena berbagai pertimbangan politik dan keamanan, pemilu baru dapat diselenggarakan pada 1971 Lembaga pemilu sebagai pelaksana pemilu dibentuk dan ditempatkan di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri Sedangkan peserta pemilu ditetapkan melalui keputusan Presiden No. 23 tanggal 23 Mei tahun 1970 Berdasarkan surat keputusan itu, jumlah partai politik parpol, yang diizinkan ikut serta dalam pemilu adalah 9 parpol Yaitu, NU, Parmusi, PSII, Perti, Persatuan Tarbiah Islamia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak Murba Dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI, ditambah dengan Golkar Adapun perolehan suara hasil pemilu 1971 adalah sebagai berikut Golkar, 236 kursi, 62,82 persen, NU, 58 kursi, 18,68 persen, Parmusi, 24 kursi, 5,56 persen, PNI, 20 kursi, 6,93 persen, PSII, 10 kursi, 2,39 persen, dan Parkindo Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan-alasan tertentu Seperti kasus pada masa demokrasi parlementer Pada masa itu, banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya menambah permasalahan Penyebabnya bukan saja karena persaingan antar parpol Melainkan juga persaingan di dalam tubuh parpol antara para pemimpinnya tidak jarang memicu timbulnya krisis Bahkan perpecahan yang dinilai bisa mengganggu stabilitas Polkam Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973 Sembilan partai yang ada berfusi ke dalam dua partai baru Yaitu Partai Persatuan Pembangunan, PPP, dan Partai Demokrasi Indonesia, PDI 1. Partai Nu, Nahdatul Ulama, Parmusi, Partai Muslimin Indonesia, Perti, Persatuan Tarbiah Islamiyah, PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia, berfusi atau bergabung menjadi PPP, Partai Persatuan Pembangunan 2. PNI, Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Parkindo, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba, Gipki, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, berfusi atau bergabung menjadi PDI, Partai Demokrasi Indonesia 3. Golkar, Golongan Karya Di samping melakukan penyederhanaan partai, pemerintah menetapkan pula konsep masa mengambang Partai-partai dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat kecamatan sampai pedesaan Sementara itu jalur parpol ketubuh birokrasi juga terpotong dengan adanya ketentuan agar pegawai negeri sipil menyalurkan suaranya ke Golkar, monoloyalitas Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 Pemilu 1971 diikuti oleh 58.558.776 pemilih untuk memilih 460 orang anggota DPR di mana 360 orang anggota dipilih dan 100 orang diangkat Semua pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru dimenangkan oleh Golkar Hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar Kekuatan-kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah, pegawai negeri sipil, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI Melalui kekuatan-kekuatan tersebut, pemerintah mengarahkan masyarakat untuk memilih Golkar Meskipun anggota ABRI tidak terlibat dalam Golkar secara langsung Para anggota keluarga dan pensiunan ABRI, Purnawirawan, banyak terlibat dan memberikan dukungan penuh kepada Golkar Semua pegawai negeri sipil diwajibkan menjadi anggota Golkar Dengan dukungan pegawai negeri sipil dan ABRI, Golkar dengan leluasa menjangkau masyarakat luas di berbagai tempat dan tingkatan Dari tingkatan masyarakat atas sampai bawah Dari kota sampai pelosok desa Penyelenggaraan pemilu selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta dengan baik Apalagi pemilu-pemilu tersebut berlangsung dengan slogan Luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia Suara-suara ketidakpuasan dari masyarakat terhadap demokrasi dikesampingkan Ketidakpuasan yang ada di masyarakat misalnya mengenai dibatasinya jumlah partai-partai politik dan pengerahan pegawai negeri sipil dan ABRI Serta anggota keluarga mereka untuk mendukung Golkar Selain melakukan depolitisasi terhadap Orsospol, pelarangan kegiatan partai politik di tingkat kecamatan Dan desa, di mana partai-partai politik dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat pedesaan Depolitisasi juga diberlakukan di dunia pendidikan Terutama setelah terjadinya peristiwa Malapetaka 15 Januari, Malari, tahun 1974 Peristiwa itu diawali oleh kegiatan para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam grup-grup diskusi yang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah Kritik-kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah mulai terjadi sejak awal tahun 1970-an Berawal dari grup-grup diskusi di Kampus Universitas Indonesia, Salemba Berlanjut dengan keputusan para mahasiswa untuk melakukan demonstrasi menentang kenaikan harga bensin dan menuntut pemberantasan korupsi Para mahasiswa juga meminta pemerintah untuk meninjau kembali strategi pembangunan yang hanya menguntungkan kaum kaya Pada akhir repelitai mahasiswa mensinyalir terjadinya penyelewengan program pembangunan nasional yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah Kebijakan ekonomi yang memberikan keistimewaan kepada investor Jepang, dinilai merugikan rakyat Ketika mereka mendengar rencana kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka ke Indonesia pada 14 Januari 1974 Para mahasiswa berdemonstrasi di depan kantor Ali Murtopo dengan membakar boneka-boneka yang menggambarkan diri PM Tanaka Serta Sujono Humardhani, asisten pribadi, ASPRI, Presiden Kemudian setelah Tanaka tiba di Indonesia, ribuan mahasiswa berbaris menuju pusat kota dengan menyebarkan pelakat-pelakat yang menuntut pembubaran ASPRI Presiden, penurunan harga, dan pemberantasan korupsi Demonstrasi yang tadinya berjalan damai, tiba-tiba berubah menjadi liar tidak terkendali yang akhirnya berkembang menjadi huru-hara Mobil-mobil Jepang dibakar, etala segedung importir Toyota Astra Company dihancurkan Pabrik Coca-Cola diserang, dan kompleks pertokoan Senen dijarah dan dibakar, crash, 1999 banding 354 Sebagai buntut dari peristiwa tersebut, 700 orang ditahan dan 45 orang diantaranya dipenjara Untuk meredam gerakan mahasiswa, dikeluarkan SK 028-1974 tentang petunjuk-petunjuk kebijaksanaan dalam rangka pembinaan kehidupan kampus perguruan tinggi Demonstrasi dilarang Kegiatan kemahasiswaan difokuskan pada bidang penalaran, seperti diskusi dan seminar Pemerintah Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk Trilogi Pembangunan Suatu rencana kemandirian bangsa yang diletakkan pada pilar stabilitas pembangunan di segala bidang dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya kepada seluruh rakyat Trilogi Pembangunan 1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada tercipianya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Semua penghalang pembangunan, termasuk segala hal yang dapat memicu munculnya instabilitas bangsa harus disingkirkan Itulah kira-kira makna pesan yang terangkum dalam Trilogi Pembangunan Yaitu terwujudnya stabilitas politik dan keamanan Pembangunan di segala aspek kehidupan dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya Trilogi Pembangunan itu tidak lain merupakan suatu rencana bangsa Indonesia yang digelorakan Presiden Soeharto untuk mewujudkan tujuan negara sebagai mana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara yang ingin diwujudkan adalah sebuah pemerintahan yang dapat melindungi segenap bangsa Mampu memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mampu turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Tujuan negara itu harus dicapai dengan berdasarkan Pancasila Stabilitas nasional sendiri meliputi stabilitas keamanan, ekonomi dan politik Stabilitas nasional bukan hanya merupakan prasyarat terselenggaranya pembangunan Akan tetapi merupakan amanat sila kedua Pancasila untuk terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain dan resultan dari kebebasan masing-masing individu itu berupa pranata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan Bernegara yang berkeadaban Oleh karena itu, merupakan kebenaran universal dimanapun jika bentuk-bentuk tindakan yang tidak beradab, dalam aspek apapun tidak dapat ditoleransi 2. Stabilisasi penyeragaman Masa Orde Baru melakukan penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila atau disebut dengan praktik depolitisasi yaitu penghapusan atau penghilangan partai politik Ide terkait penyeragaman ideologis ini dikemukakan Presiden Soeharto pada 19 Desember 1974 bertepatan dengan acara hari ulang tahun ke-25 Universitas Gajah Mada di Yogyakarta Ide penyeragaman ini kemudian lebih dijelaskan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976 di Jakarta Presiden Soeharto mencetuskan konsep Eka Prasetya Pancakarsa kepada seluruh rakyat untuk mewujudkan penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa diwujudkan melalui penyusunan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 yang dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan lima cita-cita yaitu 1. Takwa kepada Tuhan YMA dan menghargai agama dan kepercayaan orang lain 2. Mencintai sesama manusia dan tidak bersikap sewenang-menang terhadap orang lain 3. Mencintai tanah air dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan 4. Demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah 5. Suka menolong orang lain Rancangan P4 kemudian disahkan pada 21 Maret 1978 menjadi TEP MPR No IIMPR 1978 Kemudian dibentuklah Komisi Penasehat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Ruslan Abdul Ghani oleh Pemerintah dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P4 BP7 yang berkedudukan di Jakarta sebagai badan pelaksananya Tugas dari BP7 adalah untuk mengawasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan baik secara nasional maupun regional Penataran P4 ini merupakan salah satu bentuk penyeragaman di bidang ideologi yang dilakukan pemerintah agar seluruh rakyat Indonesia memiliki pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga diharapkan akan terbentuk dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan nasional 3. Penerapan Dwi Fungsi ABRI Konsep Dwi Fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekat dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya Memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang hankam namun juga non-hankam Sebagai kekuatan hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional Dwi fungsi ABRI Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik Dalam pelaksanaannya pada era Soeharto, fungsi utama ABRI sebagai kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dikesampingkan Namun pada era ini, peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968 Secara umum, intervensi ABRI dalam bidang politik pada masa Orde Baru yang mengatasnamakan Dwi fungsi ABRI ini salah satunya adalah dengan ditempatkannya militer di DPR, MPR, maupun DPD tingkat provinsi dan kabupaten Perwira yang aktif, sebanyak seperlima dari jumlahnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah DPRD di mana mereka bertanggung jawab kepada komandan setempat Sedangkan yang di MPR dan DPR tingkat nasional bertanggung jawab langsung kepada Panglima ABRI Selain itu, para ABRI juga menempati posisi formal dan informal dalam pengendalian Golkar serta mengawasi penduduk melalui gerakan teritorial di seluruh daerah dari mulai Jakarta sampai ke dareah daerah terpencil, salah satunya dengan gerakan AMD ABRI masuk desa Keikutsertaan militer dalam bidang politik secara umum bersifat antipartai Militer percaya bahwa mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi dan pembangunan Sedangkan partai politik dipandang memiliki kepentingan-kepentingan golongan tersendiri Keterlibatan ABRI di sektor eksekutif sangat nyata terutama melalui Golkar Hubungan ABRI dan Golkar disebut sebagai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme Contohnya pada Munasi Golkar di Surabaya, 4-9 September 1973 ABRI mampu menempatkan perwira aktif ke dalam Dewan Pengurus Pusat Selain itu, hampir di seluruh daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2 Jabatan Ketua Golkar dipegang oleh ABRI aktif Selain itu, terpilihnya Sudar Mono sebagai wakil militer pada pucuk pemimpin Golkar Pada Munas III, juga menandakan bahwa Golkar masih di bawah kendali militer Selain dalam sektor eksekutif, ABRI dalam bidang politik juga terlibat dalam sektor legislatif Meskipun militer bukan kekuatan politik yang ikut serta dalam pemilihan umum Mereka tetap memiliki wakil dalam jumlah besar Dalam DPR dan MPR, melalui fraksi karya ABRI Namun keberadaan ABRI dalam DPR dipandang efektif oleh beberapa pihak dalam rangka mengamankan kebijaksanaan eksekutif Dan meminimalisasi kekuatan kontrol DPR terhadap eksekutif Efektivitas ini diperoleh dari adanya sinergi antara fraksi ABRI dan fraksi karya pembangunan dalam proses kerja DPR Serta adanya perangkat aturan kerja DPR yang dalam batas tertentu membatasi peran satu fraksi secara otonom Dalam MPR sendiri, ABRI, wakil militer, mengamankan nilai dan kepentingan pemerintah dalam formulasi kebijakan oleh MPR Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari A. Banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon, menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan B. Selain dilakukannya pembentukan fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama-sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada waktu itu C. ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya Jangan lupa untuk like dan subscribe ya Terima kasih Terima kasih